Setelah Menteri Kesehatan, Dr. Tarawan mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan itu, IDI segera menggelar pertemuan atau rapat mendadak, menikapi pernyataan dari Menteri Kesehatan. Artinya apa? IDI setuju? Oh ya memang begitu. Atau bahwa dokter ini salah satu penyebab dari membengkaknya BPJS Kesehatan? Kalau kita lihat bahwa tindakannya, kita persempit saja, tindakan dokter penyebabnya. Sebelumnya juga ada masalah obat dan alat kesehatan juga menjadi penyebabnya, jadi membengkak. Saya persempit saja dari tindakan dokter. Karena tadi ini adalah untuk di-announce ke publik untuk meluruskan masalah yang baik. Dan kami sama sekali juga pesan ketua umum kami itu, ini tidak ada urusannya dengan bela-membela dokter. Enggak, karena ini ketemu dengan publik. Itu dulu, notasinya seperti itu. Nah, kembali kepada penyebab dari tindakan yang tidak indikasi. Nah, ini sangat menyentuh profesi. Terlepas dari, apakah memang exactly letter love-nya seperti itu, itu kami tidak menjadikan soalan dulu itu. Namun, kalau tindakan dokter atau dalam tatanan bahasanya tindak medis yang menjadi persoalan itu, berarti ada tindak profesi yang salah, ada tindak medis yang salah dalam hal ini. Jadi dalam hal ini kami ingin menduruskannya itu begini, kita mundur sedikit sedikit saja supaya mengambil waktu. Tindak medis ini atau indikasi ini, itu sudah ditentukan berabad-abad normal. Atau kita kembali di negeri ini adalah, sudah ada ketentuan Bung Timur, mungkin masih ingat 2013-2014 kita memperdebatkan ini mengenai awal-awal akan dilansirnya BPD di sini. Sudah ada untuk mengatur itu, sudah ada yang disebut PNPK. PNPK itu penerimaan nasional, pelakonan praktek krukeran. Lalu ke bawahnya, rumah sakit, dia akan menerjemahkan, rumah sakit bersama organisasi profesi, menerjemahkan dalam bentuk BPDK. Bagaimana prakteknya ini? Kemudian yang paling ujung itu, untuk setiap dokter, itu ada CP, di klinik 4W. Nah, semuanya itu harus masuk di situ. Tidak bisa, itu dari segi profesi. Kalau diselisihnya itu, bukan hanya sekedar dari rumah sakit, bukan hanya dari segi, dari tombayar, dalam hal ini asuransi atau BPJS. Tapi, dari profesi, dia pasti kena sanksi. Sanksi etika dan sanksi disiplin. Itu dulu. Nah, itu satu sisi. Lalu, indikasi ini juga tidak bisa terpantau dengan jelas. Jadi, tidak bisa hanya setelah indikasi, setelah tindakan dilakukan, baru ketahuan, enggak. Jadi, baik rumah sakit, di situ ada komite yang mengewasi. Sebelumnya indikasi itu enggak ditemukan, CP tadi, yang saya bilang tadi, kemudian BPJS sendiri. Nah, kita menyinggung BPJS sekarang, yang akan memberikan back-in finansial, kalau enggak menunggu disebut juru bayar. Lagi-lagi, yang mem-back-in finansial itu, dia juga dulu ditempatkan, dua tahun pertama itu ada di situ verifikator di temukan BPJS. Sekarang verifikatornya rumah sakit. Verifikator ini, baru saja di amnosa. Saya general surgeon, bedah umum, lalu saya berkonsentrasi di bedah emergency gitu. Sangat, sangat berkaitan langsung ini. Begitu saya tegakkan di amnosa, itu bahwa, itu sudah ditemukan, oh, ini, ini cocok atau tidak dengan apa yang akan saya lakukan. Lalu, kemudian, saya lihat lagi, cocok tidak, kalau mau lakukan apa yang akan saya lakukan, kemudian cocok tidak dengan obat yang akan saya lakukan. Belum diapa-apain nih, oke, keluarlah oleh BPJ namanya, unit pelayanan jaminan itu mengatakan, oke, walaupun itu sifatnya, silahkan jalan. Jadi, intinya begini dong, semuanya itu sesuai dengan prosedur yang ada, karena juga melalui pengawasan-pengawasan tertentu, ada verifikator yang lebih baik. Itu, ya, internal mungkin external sudah ada verifikator. Internal external sudah ada verifikator, ya. Sehingga, kalau disebut ada tudingan dokter, memberikan tindakan medis yang berlebihan, padahal, ini yang disebut contoh ya, saya. Iya, silahkan silahkan. Ini yang disampaikan oleh Medkes ini sebenarnya. Menyebut data bahwa klaim di 2018, operasi cesar saja mencapai 260 triliun, klaimnya. Kemudian, pengobatan jantung 10,5 triliun. Betul. Lalu, juga soal cesar tadi, perbandingan kelahiran dengan melalui cesar yang mencapai 45 persen, padahal standar WHO adalah 20 persen. Oke. Artinya, disitu ada tindakan-tindakan berlebihan yang, oh, pantas klaimnya sampai besar. Contoh juga yang lain adalah, kanker stadium 1 itu tidak perlu kemosistemik. Tapi banyak dilakukan, sehingga, ya, itu tadi klaimnya menjadi membutuhkan. Oke, boleh saya jawabkan? Gini, kita mulai dari cesar tadi. Saya tidak akan mengatakan, atau tidak sedang mengatakan bahwa ada pengambilan data yang berbeda. WHO itu, untuk negara-negara kembang mengatakan 20 persen dari seluruh persaingan. Jadi, ada seluruh persaingan. Kan begitu ya, Bung Timbo, ya? Ada seluruh persaingan. Apakah itu persaingan bentuknya? Apakah dengan cesar? Kita sebut saja cesar, ya. Seksio-cesar itu. Apakah dengan dibantu oleh dokter atau bentuk binat? Dari seluruh itu, 20 persen. Nah, yang kami tenggarai, 45 persen ini, saya tak mengatakan itu salah data, tidak? Atau salah sumber, juga tidak mau. Tapi saya percaya, itu kualitas saya. Beliau itu, itu diambil dari seksio-cesaria yang dilakukan di rumah sakit. Nah, rumah sakit, rumah sakitnya juga. Bisa tidak dibayarkan? Dari seluruh persaingan itu, ada sesulitan, bidang sulit ke dokter. Satu tingkat naik. Dokter sulit ke rumah sakit. Jadi, terkumulasi lah semua kasus-kasus sulit. Kasus-kasus persaingan sulit di rumah sakit. Nah, pasti kalau dibandingkan dengan populasi keseluruhan, pasti lebih banyak, ya. Bisa, bisa dipahami, ya. Pasti lebih banyak orang, kita menerujuk. Nah, itu mungkin salah satu, saya tidak serah melatihkan itu. Tapi apa? Mari kita sama-sama melihat, tapi yang kami telah selama ini, di datanya juga, di Indonesia terjadi, kan itu 20%. Kalau saya tidak salah, kami mendapat, kami komunikasi dengan POGI, Persatuan Obstensi Tribune Ekologi itu, itu data di Indonesia itu 28%. Oh, memang lebih, tapi 20% lagi saya ada. 28%. Jadi, ada diskrepensi antara 28% dengan 45% itu, mungkin mengambil sumbernya ini. Kalau kami mengambil dari seluruh persalinan ini, sedangkan yang diambil itu dari data tindakan di rumah sakit itu, di situ satu hal. Nah, kemudian mengenai pemasangan gerai itu, itu yang diambil lain. Nah, gini, sampai tinggi yang tanya. Yang kami juga segera mengklarifikasi ke PERQ, walaupun PERQ ini salah satu di antara, saya tahu saya, perimpunan dokter spesialis, yang ketat dalam hal ini. Contoh ketatnya begini, dulu, sebelum BPJS, merek-merek untuk pasang stand, itu yang paling tekanan-takan yang tinggal ya, itu kalau tidak dikatakan ratusan, itu puluhan. Sekarang, 4 tahun terakhir ini, kalau saya tidak salah, atau 3 tahun terakhir ini, mereka berinisiatif, pertama di rumah sakit, saya sebuah rumah sakit kalah, bukan tidak mau menyembuh rumah sakit lain, yang jadi rujukan untuk rumah sakit kalah, hanya tiga pun. Itu suatu bentuk untuk memelurunkan biaya-biaya pesan beli. Dan setahu kami, nah itu kita klarifikasi, dari tiga itu, itu diambil mutu terbaik, mutu terbaik dan harga terendah. Jadi, agak aneh memang, kalau kita yang belum, bagaimana bisa mutu terbaik dan harga terendah. Justru dengan itu, yang banak tadi, yang puluhan ke jurnisnya itu tadi, diperkecil-perkecil, akhirnya terjadilah persaingan mereka sendiri, kita bisa mencari mutu terbaik, tapi harga terendah. Itu satu hal, itu ada harga datangnya. Mohon maaf, jangan dipindah ke sana, akhirnya saya akan mencapai. Boleh senang, bukan datang, tapi. Ya, itu satu hal. Lalu, biaya itu, di ASEAN, itu terendah sebenarnya. Cuman, memang, Jadi, tadi disebut dokter terawan atau medkes itu adalah? Perkara bahwa biaya itu menjadi sekian triliun, tentu ya dihitung-hitung itu lebih tinggi. Karena di dunia, bukan hanya di Indonesia, gitu dulu, di dunia itu, dari penyakit tempat serta jantung paling tinggi. Dan mereka juga begitu. Di negara yang maju jantung lebih tinggi. Ya kan, kemudian baru yang lain-lain. Di bidang saya, nah nomor lima, traumatologi itu. Jadi, secara statistik, walaupun apalagi secara kenyataannya, memang penyakit jantung itu pasti berbeda tinggi. Oke, itu satu hal. Nah, satu lagi. Biar saya teruskan, ini dia akan mengol. Sebelum saya ke Kabupus 9 ya Pak? Iya, iya, sebelum ke Kabupus 9. Ya, supaya nyambung ya. Dan satu lagi, saya salah satu doker yang sangat antusias dengan BPJS. Oke. Malah saya diserang kawan-kawan saya, abang nih, abu, bukan, tapi bukan itu, karena universal coverage. Jadi, kenapa saya katakan untuk itu? Kenapa? Ini ajaib nih BPJS ini. Mulai di, ajaib nih. Bu, bu. Kenapa BPJS ajaib? Tidak banyak negara ini, supaya nggak salah, nggak salah catat nanti ini, kawan-kawan media. Tidak banyak negara yang memberikan jaminan semua penyakit untuk semua rakyatnya. Itu ajaibnya. Saya pengajul. Saya bersama hatulu. Tapi ada suatu konsekuensi. Ada suatu konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Kalau health insurance itu, yaitu, dengan terbukanya kesempatan ini, dengan terbukanya kesempatan ini, bukankah, apa namanya, pelanggannya kalau kita mau-mau-mau beristilah, beristilah pasar hidup, bukan-bukan pelanggannya makin banyak. Akibatnya apa? Yang tadinya, orang-orang yang berobat jantung itu adalah orang-orang yang mampu, sebelum BPJS. Oke. Orang yang punya duit, terus sanggi mahalnya, bukan mahalnya di Indonesia. Oke. Bukan mahal dasar doker, mahalnya ada. Ya kan, orang-orang BPJS, nah, dengan terbukanya, terbukanya orang terdendir. Itu satu hal. Jadi konsekuensinya begitu. Sampai, konsekuensinya. Budgetin. Ya kan, konsekuensi binansiata, pasti ingin mengkongkap. Dan saya yakin, pemerintah tidak akan, tidak akan, apa namanya, mengambil hal. Kesalahnya dokter, jadi, tidak terima dokternya begitu ya? Ya, tunggu dulu. Jangan sampai kesalahan dokternya. Nanti, jangan membela dokter. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Kami selalu itu. Jadi, ini bukan S-Bela dokter. Nah, tidak selama-manya. Tidak selama-manya. Kami, mendahulukan membina, daripada membela. Tidak boleh dibela. Sikom, salah. Bela gimana? Nah, itu satu. Satu lagi. Biasa. Satu lagi. Kita kasih komis. Tidak. Tadi akan disimbang. Ini kangen. Nah, sekarang begini. Stadion 1, mendapat kemo. Saya mengatakan, saya perbaiki. Saya belum akan mengatakan bahwa, itu ada satu, apa namanya, mungkin, kesalahan mencatat, begini. Kan tadi kita sudah, saya sudah sampaikan bahwa, ada katana, dari mulai bawah ya, dari, ada clinical pathway, ada PPK, ada PNPK. Orang kemo ini, itu yang merjakan itu, biasanya orang-orang bedah, dan dikerjakan nanti, kemoterapi oleh kawan-kawan di, masih banyak, umurnya dari penyerang. Itu juga berlapis. Begitu satu item obat saja, tidak cocok dengan kasusnya. Itu tidak akan dibayar. Dari atas. Dan juga, tidak akan diizinkan diomberikan kemo. Untuk, maturan kemo ini, ketat sekali-ketat. Kemo, bahwa obat ini racun, semua kita tahu. Tapi dengan takaran tertentu, dia akan menjadi obat. Tapi kemo ini lebih spesifik lagi. Gak bisa. Jadi, nah, tapi, kami juga, selalu, dan akan memperketat lagi, selalu, dan akan memperketat lagi, pengawasannya seperti ini. Tapi yang sampai kami tahu ini, ada satu contoh, yang ini. Ada contohnya begini, masyarakat kita, terutama di borderline, yang berbatasan dengan luar, yang dekat dengan negara tetangga, mereka berobat ke sana. Ini satu contoh, mengatakan itu juga bisa. Berobat, jadi ada musah, blablabla. karena dengan era BPJS ini, yang ngajak ya, betul-betul tadi. Iya. Itu kan biaya kemo-nya mahal. Mereka pula. Berobatnya, itu ada. Sehingga kemengkakan itu terjadi. Jadi, Pak, ada peningkatan, ada peningkatan jumlah pasien, gara-gara semua akses dibuka tadi, bukan karena tindakan dokter yang mengambil, dengan tindakan yang maksimal, tapi tolong di garis bawah ini, bukan saya mengatakan, bahwa justru korona terbuka ini, jadi begini. Itu enggak. Itu negatif feedback namanya. Itu dulu. Baik. Jadi, saya adalah salah satu, penganjur orang, supaya ke BPJS, ya. Jadi, tapi panah, kan tadi lengkap.